Halo Sobat Muda, selamat datang di channel ITTA milik Institut Teknologi Dirgantara, Sucipto. Hari ini dengan saya Norsahyani Dewi, dosen dari program Suri Informatika ITTA, kita akan bincang-bincang dengan Ibu Dewi dari bagian kerjasama dan alumni. Pagi Ibu, apa kabarnya ini? Puji Tuhan baik-baik saja. Kita akan bincang-bincang tentang kerjasama ya, sama sertifikasi juga. Kalau untuk kerjasama yang dilakukan oleh Institut Teknologi Dirgantara, Sucipto, itu sampai sejauh ini perkembangannya bagaimana? Kalau untuk kerjasama, sebenarnya ITTA itu mempunyai banyak sekali kerjasama ya, tapi mungkin akan saya berikan beberapa contoh saja. Jadi misalnya kita itu punya kerjasama yang pertama itu di perusahaan. Di perusahaan itu kita punya dengan GMF Aeroasia, kemudian Batam Aerotechnik, kemudian ada MTC, kemudian ada KNKT, bahkan Cisco dan Oracle juga kita sudah kerjasama. Kemudian ada juga dengan pemerintah kabupaten atau kota yang saat ini kita fokuskan ke kabupaten atau kota yang ada di DIY, Bu. Jadi kita itu saat ini bekerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta, dengan kabupaten Gunung Kidul, dengan kabupaten Kulopo, dan dengan Sleman dan Bantul akan segera kita rintis juga. Kemudian kalau untuk dengan PTS, kita juga, baik PTS maupun PTN ya, kita juga menjalin kerjasama yang biasanya kita tarapan untuk penerapan tridharma perguruan tinggi. Oke, bisa ceritakan kalau misalnya dengan pemerintah, itu bukan pemerintah kota atau pemerintah kota, dan itu bentuknya seperti apa ya, Bu, realisasinya? Kalau yang sudah terjadi itu seperti dengan pemerintah kota, kita itu melakukan pembuatan di pasar giwangan itu, jadi kan mereka mau melakukan penataan pasar giwangan. Kemudian membutuhkan penelitian, bagaimana sih penataan yang baik? Nah, itu kemarin kita diajak oleh Pemukat Kota Yogyakarta untuk melakukan penelitian itu, kemudian menyusun penataan yang baik, dan itu dianimasikan dalam bentuk video animasi. Di mana itu SDM kita sendiri yang membuat, termasuk mahasiswa dan dosennya, jadi kita buatkan video animasi sebelum dan setelah penataan. Di mana itu juga kita presentasikan di depan wali kota, walaupun karena kondisi COVID ya, pandemi, yang saat itu dijadwalkan kita bisa presentasi sendiri, akhirnya diwakilkan oleh Dinas Perindustrian dan Berdagangan. Nah, kalau untuk pemerintah daerah yang kabupaten tadi, misalnya dengan Gunung Kidul itu? Kalau untuk Gunung Kidul itu, jadi kita pernah juga mendapat amanat, Ibu, untuk mengambil video promosi untuk pantai di Gunung Kidul. Jadi kita itu menggunakan drone, drone itu kita punya sendiri ya, Ibu, jadi kita tidak mengambil dari luar. Wah, keren. Ya, itu kita pakai drone kita sendiri, kemudian kita mengambil gambar-gambar pantai di Gunung Kidul, di mana dari video-video yang kita ambil itu, kita olah menjadi video yang layak untuk video promosi, seperti itu. Jadi kita mendapat amanat seperti itu dari Gunung Kidul. Selain itu di Gunung Kidul itu kita juga punya desa binaan, di mana desa binaan itu kita membantu untuk melatih warga sekitar, untuk mengambil fotografi, kemudian fotografi itu baik fotografi tempat wisatanya, karena kan sekarang banyak sekali nih spot-spot wisata di kota Jogja ya, jadi mengambil fotografi untuk spot wisata, dan juga fotografi untuk produk-produk UMKM, karena untuk pengembangan UMKM-nya juga. Jadi itu yang memanfaatkan kerjasama ini, selain mahasiswa juga dosennya? Iya, biasanya kalau misalnya kita menerjunkan mahasiswa, itu juga selalu didampingi dosen, jadi tidak kita biarkan mereka kerja sendiri, tapi ada penampingan dari dosen-dosennya. Kalau tadi yang tentang GMF sendiri itu, misalnya apa ya Bu? Kalau GMF itu kita menggunakan untuk pro di D3 Ibu, jadi kita kan ada program ikatan dinas untuk yang D3, di mana mahasiswa kita yang dari awal itu memang kita rekrutnya akan ikatan dinas, jadi setelah lulus langsung kerja di GMF. Selain GMF itu sebenarnya ada lagi kita dengan MTC Ibu, di mana nanti bisa sertifikasi untuk anak-anak D3, jadi nanti setelah lulus mereka punya sertifikasi C1, A1 seperti itu. Yang itu nanti sertifikatnya juga bisa digunakan untuk mencari kerja di bidang kedirgantaraan, seperti di bandara, karena kan kalau untuk D3 sendirikan lebih ke teknisi penerbangan, jadi kadang-kadang itu membutuhkan sertifikat, yaitu kita fasilitasi, kita kerjasama dengan MTC, di mana nanti mahasiswa kita lulus bisa mendapatkan sertifikat juga untuk keahliannya. Kalau untuk, sekarang kan banyak kampus-kampus kerjasama itu untuk rekrutmen, jadi perusahaan rekrutmen di kampus, dan kalau di ITDA sendiri apa ada juga rekrutmen seperti itu? Kebetulan sebenarnya banyak Ibu, jadi kita itu kerjasama dengan perusahaan itu ada rekrutmen-rekrutmen juga, sebenarnya dari GMF sendiri juga ada rekrutmen, dari PAT itu juga ada rekrutmen, tapi kan memang rekrutmen itu umum, yang secara khusus mengadakan rekrutmen di kampus kita itu sebenarnya ada PT Yasunli, di mana itu tuh setiap tahun mengadakan rekrutmen di kampus kita pelaksanaannya, dan itu hanya dikhususkan untuk alumni-alumni kita, jadi sangat membantu sekali, karena peluang yang kita dapatkan pasti lebih besar ya, karena hanya di lingkup alumni kita sendiri seperti itu, jadi kalau di PT Yasunli ini memang secara rutin akan merekrut alumni kita, walaupun memang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan untuk bulan Juli nanti juga ada rekrutmen Ibu. Oh ada rekrutmen dari Yasunli? Iya, dari Yasunli dan pelaksanaannya di ITDA. Oh iya, wah hebat. Kita kan senang ya Ibu ya, kalau alumni kita lulus langsung bisa kerjakan, maksudnya tentu senang juga. Jadi alumni juga mau nyari kerjaan nggak perlu capek-capek, nyari gitu loh, kan gitu kan ya. Oke, oke. Oh iya, ada bocoran juga nih Ibu, jadi kalau di informatika itu, kita kan juga ada Cisco dan Oracle, di mana Cisco dan Oracle itu ada program sertifikasi, yang sertifikatnya itu, kelasnya itu internasional, jadi bukan hanya bisa digunakan di Indonesia, tapi sudah internasional tarifnya itu, di mana itu juga semua mahasiswa itu akan dapat, dan itu masuk ke dalam mata kuliah. Dan Ibu Nercahianika selaku dosen di teknik informatika, bisa kita sharing sekalian, Ibu mungkin kan itu sertifikasinya sangat bagus tuh, dan didapat oleh semua mahasiswa, mungkin kita sharingkan sekalian terkait Cisco dan Oracle ini. Oh iya, boleh-boleh. Ya kalau di informatika sendiri, itu ada banyak sekali sertifikasi, dan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum ya, jadi jangan khawatir untuk mahasiswa-mahasiswa, atau calang mahasiswa misalnya, untuk mendapatkan sertifikasi-sertifikasi itu, jadi ketika kalian, misalnya menemukan pendidikan di informatika, lalu mengambil mata kuliah-mata kuliah, baik itu mata kuliah wajib, atau mata kuliah pilihan, yang itu ada sertifikasinya, itu lumayan sekali membantu ketika nanti kalian bekerja. Contohnya misalnya, seperti sertifikasi dari Cisco Networking Academy, jadi itu ada CCNA 1, CCNA 2, dan CCNA 4, lalu ada juga dari IT Essential, itu juga masih dari Cisco Networking Academy, lalu ada juga dari Oracle Academy, itu ada Oracle Database, ada Java Programming, juga ada Java Fundamental, lalu selain itu ya, itu dari desain animasi juga ada, itu sertifikasinya sendiri, jadi menguntungkan sekali, kalau misalnya menemukan pendidikan di informatika, institut teknologi, di antara Aducijepta, atau di Prodi yang lain juga, kan nanti lagi, ibu, tadi kan kita ngomongin tentang sertifikasi juga, di D3 juga ada, lalu ada juga, apa namanya, mendapatkan pekerjaan lagi, rekrutmen secara langsung, di kampus ITDA, jadi jangan khawatir, kalian calon mahasiswa, jika ingin, menampung pendidikan di, institut teknologi, di antara Aducijepta, begitu, oke, terima kasih, sobat muda, sampai jumpa lagi di channel berikutnya.